Ketika anaknya ini usia 6 bulan dan yang itu usia 12 bulan, dua induk super ini belum bunting semua. Kalau lebih dari 120 hari berarti... Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Rian dan Pak Sintun, Pak Ali di Dusun Pelongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuangila. Sekarang-kurang, ini ada kasus yang menarik ya. Sapinya Mas Rian, dua ekor induk. Bentar saya tak turun. Iya, peletok. Ini kasus menarik buat kalau sekarang-kurang semua. Jadi kalau kita lihat ya, sapinya ini super. Dari sisi anatomi, si metal. Dari sisi perawatan juga super lah sekarang-kurang. Jadi BCS atau body condition scorenya sapinya Mas Rian ini, semuanya di atas tiga. BCS-nya bagus, BCS-nya bagus. Terus anak usia 6-7 bulan, anak usia 12 bulan. Mas Rian, tetapi... Nah, yang membuat kita prihatin adalah ketika anaknya ini usia 6 bulan dan yang itu usia 12 bulan. Mas Rian, dua induk super ini belum bunting semua. Mas Rian, belum bunting semua. Sehingga ini kan ya, apa ya, kan ya capek yang merawat. Satu tahun dan 6 bulan sapinya tidak bunting. Sorry, satu tahun dan 6 bulan pedetnya yang dilahirkan, tetapi induknya belum bunting. Padahal kita tahu, Laskar Ngarit, day open dianjurkan jarak antara sapi melahirkan dengan dia bunting kembali rata-rata 60-120 hari. Ya Pak Bos ya, sebenarnya disarankan sapi kita maksimal 120 hari usia pedet yang dilahirkan, dia harus sudah bunting lagi Pak Bos. Oke, kalau lebih dari 120 hari berarti wis bermasalah. Ya, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di induk yang tidak birahi atau induk sudah birahi tapi tidak bunting. Atau masalahnya ada di peternak atau operator yang tidak titis dalam memahami pola birahi. Karena masing-masing induk pola birahinya itu unik, tidak sama persis. Tetapi masing-masing induk, Laskar Ngarit, itu birahinya rata-rata 18-22 hari sekali. Induk sehat, induk normal akan birahi setiap 18-21 hari sekali. Mesti birahi. Kalau dalam range atau jarak 18-21 hari sekali ini tidak birahi, berarti ada dua kemungkinan. Induk ini bunting atau induk ini bermasalah. Masalahnya bisa karena cacat, karena kurus, karena infeksi rahim, karena kurang makan, karena cacingan, karena stres, dan lain-lain. Ya, kita bahas satu persatu. Dari kasus-kasus yang ada. Nah, jadi sapi yang dirawat oleh mas Rian ini, kita sepakati BCS-nya sangat bagus. Body condition score-nya sangat bagus. Artinya, dari sisi pemberian nutrisi, mas Rian sudah berhasil merawat si induk untuk kondisinya tetap gemuk. Padahal dia habis bunting, melahirkan, dan menyusui. Karena biasanya, sapi habis melahirkan, bunting, dan menyusui, biasanya rusak. Oke? Biasanya kurus, loh. Nah, mas Rian hebat. Mas Rian sudah berhasil membuat induk sapi ini BCS-nya masih bagus. Siap, lo sekarang. Nah, tadi saya tanya ke mas Rian, apakah sapi ini birahi? Dijawab, iya. Iya, Pak Bos, ya. Sapinya birahi. Nah, tetapi mas Rian belum bisa memastikan, apakah birahinya ini setiap 18-21 hari sekali, atau sebulan sekali. Kalau sebulan sekali itu tidak normal. Tapi normalnya sapi 18-21 hari sekali, pasti birahi kalau sapi normal. Tetapi, lah sekarang ngerit, sapi ini, tadi malam dan pagi ini kita menemukan, nah ini ada lendir, nah ini lendir birahi. Ini lendir birahi. Lalu, saya lihat juga tadi, di ekor, itu juga nyelepret-nyelepret birahi. Jadi, sebenarnya sapinya mas Rian, perletak di malam dan hari ini, itu sedang birahi. Makanya saya sarankan, siang ini, atau nanti sore maksimal, harus sudah dikawin suntik. Pak Bos, bisa pakai inseminator yang biasanya, bisa dicoba ganti, bisa pakai pejantan alami. Oke, lo sekarang kan? Siap, lo sekarang kan? Kita kembali lagi ke tema. Nah, normalnya sapi 18-21 hari sekali birahi. Itu yang harus dicatat dan diketahui oleh peternak. Bila sapinya sudah birahi rutin, tetapi kok masih belum bunting, maka kita mengevaluasinya adalah, apakah peternak lapornya tidak telat? Atau malah kecepatan? Nah, ya. Tidak telat atau kecepatan. Tadi, mas Rian cerita bahwa sapi yang ini ya, yang dikeluarkan tadi, kalau dia lagi birahi kan dia manjat-manjat. Ketika manjat-manjat, dia keluar lendir birahi yang banyak. Dan itu puncak birahi, Pak Bos. Itu adalah puncak birahi yang jenengan harus segera mengawinkan. Oke, jadi ketika sapinya sudah birahi rutin, tinggal peternak mengevaluasi apakah bisa. Jadi gini, tak jelas ke? Oke, ini penting. Birahi itu setiap 18 sampai 21 hari sekali. Birahi itu ada 4 tahapan, Pak Bos. Tahapan yang pertama kuih, tahapan pre-birahi atau persiapan birahi. Sapi yang persiapan birahi itu lamanya 1 sampai 3 hari. Mulai keluar lendir, tapi masih sedikit. Mulai bengok-bengok, tapi masih alon. Mulai jelingkrak-jelingkrik, tapi masih marah kalau dinaikin. Ini 1 sampai 3 hari. Nah, kalau 1 sampai 3 hari ini jenengan sapinya keluar lendir dan jenengan kawin, itu kecepetan. Oke? Jadi ada sapi pre-estrus atau pre-birahi, pre-standing namanya. 1 sampai 3 hari. Lalu masuk puncak birahi, Pak Bos. Puncak birahi adalah ciri-ciri ini, wadonannya, abang, abuh, anget. Keluar lendir seperti ini tadi dan buahnya. Oke? Terus dia naik-naik ke sebelahnya. Dan kalau dia dinaikin sapi, dia tidak marah. Oke? Bengak-bengok, kadang-kadang ngobel-ngabul nih. Suket. Nah, ini adalah puncak birahi. Puncak birahi hanya terjadi 24 jam. Oke? Lebih dari 24 jam masih bisa bunting kalau kita lapor. Tapi prosentasenya wis rodo telat. Ya. 1 sampai 3 hari itu pre-birahi. 1 hari tok kuih puncak birahi. Maka disarankan perkawinan kuih maksimal, isu ketemu isu kuih maksimal. Jadi misalkan sapinya jenengan hari ini. Hah, Sabtu ya? Sabtu kok dia birahi. Senin pagi maksimal itu sudah harus dikawin. Selosok seradati. Senin malam sangat kecil kemungkinan jadinya. Ya. Idealnya bila hari Minggu. Eh, sorry hari Sabtu. Ini birahi pagi. Nanti sore Sabtu malam Minggu maksimal itu sudah dikawin suntik Pak Bos. Ya, paham? 3 hari awal ini pre-birahi. 1 hari itu birahi. Nah, ini yang penting Pak Bos. Masuk stadium yang ketiga namanya medestrus. Medestrus ini adalah fase yang jenengan takutkan. Medestrus ini fase setelah deki puncak birahi dan sel telur diculni. Calon bayi ini diculni. Setelah itu pecah pembulu darah. Mens. Keluar darah. Nah, ini yang sebagian peternak ketakutan ketika sapinya keluar darah. Dan kebanyakan habis dikawinkan. Karena sebenarnya jenengan kawinnya tidak terlambat. Dikawinkan dan memang dibarengi oleh keluarnya darah. Keluarnya darah ini terjadi 3 sampai 5 hari. Lamanya. Jadi kadang orang yang mali puncak birahi besoknya keluar darah. Ada yang sekarang puncak birahi baru 2 hari, 3 hari baru keluar darah. Makanya yang terpenting apa? Polanya harus dikuasai. Polanya sapi ini kurang lebih sama tapi tidak persis. Oke, dan yang ketiga stadium di estrus. Kenapa? Terus gak nyam ya? Stadium pre-estrus itu. Eh, sorry. Stadium di estrus itu jarak antara dua birahi. Tidak ada kegiatan apapun, Pak Bos. Di situ. Jadi tidak ada jelingkrak-jelingkrik, tidak ada bengkak-bengkak, tidak keluar lentir, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya, Mas Rian adalah yang pertama. Nah, ini kan kasusnya ini ya. Kasusnya jenengan wajib mencatat jarak antara dua birahi. Kalau jenengan nanti ketemu jarak dua birahi ini 21 hari, Pak Bos, berarti sapinya jenengan normal. Oke, bila sapinya jenengan normal, tinggal jenengan apa yang kedua? Mempelajari kapan beleri puncaknya ini. Maksimal 18 jam kudus dikawin. Paling api 8 sampai 12 jam. Setelah bengkak-bengkak dan keluar, lendir banyak. Bila setelah di IB, bila setelah dikawin alam, kok keluar darah? Oh, rau sahwati. Itu memang proses yang namanya med estrus. Tapi tidak semua sapi keluar darah. Ya, gitu. Nah, terus net-net-net-netnya setelah dikawin suntik. Bila 21 sampai 22 hari dia tidak minta kawin, kemungkinan besar dia jadi. Kok ditunggu ini 42 hari ke depan tidak minta kawin lagi? Ya, jadi. Tapi kok tiba-tiba 3 bulan minta kawin? Ya, kan ada kematian embryo dini. Karena rahimnya sapi kemungkinan kotor. Kotornya dari mana? Bisa jadi pas ngawinkan. Tembak ini orang steril. Ya, nah itu. Jadi banyak faktor, Pak Bos. Tetapi, bila sapi yang jenengan ini nanti ketemunya, kok ora 18 sampai 21 hari sekali birahinya, yang harus jenengan lakukan adalah satu, memberikan obat cacing. Langsung kayaknya obat cacing. Misalkan dia bobot 400 kilo, langsung beli dua. Kayaknya obat cacing. Lalu, anak kan sudah sapih dia. Nah, anak sudah sapih biasanya langsung birahi. Terus, kalau pakan jenengan bagus banget. Itu, Pak Bos, ya. Oke, siap. Jadi, bisa menyimpulkan atau ada pertanyaan? Monggo. Sekalian dijawab. Kalau untuk yang tadi itu, loh. Sehabis kawin. G. Itu biasanya kan di keluar darah. Iya. Terus, untuk kesehatan sapi pengaruh atau nggak? Tiga, itu memang normal. Bahasa gampangnya, perempuan kan mens. Ya, sudah seperti itu. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, kebanyakan orang kan... Takut. G. Dia pun nggak gitu, ya. Ilmu kedokteran kan nggak bermasalah. Iya. Oke. Jadi, itu... Ada pertanyaan. Apakah bila sapi tadi baik habis dikawin suntik maupun tidak pas setelah birahi keluar darah itu bermasalah? Ada dua jawaban. Ya. Jawaban yang pertama, tidak bermasalah bila itu merupakan metestrus. Fase mens tadi itu. Pecahnya pembunuh darah alami memang kudu pecah. Iya, harus pecah. Yang kedua, bisa menjadi bermasalah bila tertusuk oleh tembaknya kawin suntik. Iya. Gitu. Tapi, tentu petugas inseminator kan wis ahli. Iya. Jadi, sudah paham gimana dia harus menembakkannya. Jadi... Yang kedua, yang kedua mengenai masalah perkawinan. Oke. Biasanya sapi itu kan dari pihak petani, kan tempat-tempat nggak tahu. Biasanya normalnya berapa kali, seandainya. Suatu contoh, nggak tahu? Untuk sapi, terus dalam 21 hari itu minta kawin. Iya. Nanti kalau dari ilmu kedokteran, kira-kira maksimal itu berapa perkawinan baru bisa di... Oh, ini sapi ini nggak bisa menganuh, nggak bisa hamil itu. Oke. Jadi, kapankah dikatakan sapi itu bermasalah, ya, bila kawinnya berapa kali, gitu ya. Oh, siap lah sekarang katit. Siap, jawabannya begini. Ya, itu tadi, kita harus bisa mengevaluasi dulu. Evaluasi yang pertama, apakah sapinya ini birahi. Jadi kan banyak faktor, Pak Bos, terkait keberhasilan. Yang pertama, faktor ternak. Faktor ternak nggak boleh macer. Indikasi yang tidak macer adalah dia rajin birahi. Ya, terus tidak ada infeksi rahim, lahir, apa rahim, keluar lendir warnanya putih. Yang kedua, peternak kudu titis. Titis mendeteksi, ya, birahinya. Lalu melapornya nggak boleh telat. Oke, yang ketiga, petugas kawin sunnya nggak boleh terlambat datangnya. Oke. Yang keempat, nembakai kudu tenanan. Oke, yang kelima, kualitas sperma atau bibit yang ditembakkan itu bagus. Banyak faktor. Jadi nggak bisa kita mengkambing hitamkan sapi. Iya, iya. Jadi anggap sapi kita normal. Ya, birahinya rutin. Dia sehat rahimnya. Nah, peternak elapurnya telat. Yang disalahkan, sapinya. Nggak adil. Makanya evaluasinya tadi itu. Evaluasinya lima. Pertama, sapi birahi rutin dan rahimnya sehat. Yang kedua, peternak wajib tahu pola birahinya masing-masing sapi. Dan lapornya nggak telat. Yang ketiga, petugas kawin suntik datangnya tidak terlambat. Oke. Yang keempat, nembakai tenanan. Ya. Yang kelima, kualitas sperma-nya bagus. Itu semua memegang peranan. Tapi kebanyakan, kita menganggap sapiku delapan kali tak kawin. Nggak jadi-jadi. Yang disalahkan adalah sapinya. Padahal ada lima faktor yang berpengaruh pada keberhasilan kebuntingan. Kalau untuk mendeteksi sapi ini, boleh dikatakan bonus. Oh, ini sapi ini nggak bisa berhasil. Ini gimana? Kompleks, Pak Bos. Harus dirogoh. Harus dirogoh. Ini tujuh kali kawin. Lalu ditanya, lapormu, Pak Sepora. Sudah, Pak. Birahinya-birahinya rutin. Terus, mari kita ngeluk. Petugasnya telat, tidak terlambat. Spermanya bagus-bagus. Nembaknya bagus-bagus. Kok tidak jadi kemungkinan kematian embryodini? Jadi, kematian embryodini itu sebenarnya sapi ini sudah sempat bunting. Spermanya masuk. Sudah ketemu sama sel telur. Sudah terbentuk bayi kecil. Belum jadi bayi sih, jadi sel. Tapi karena rahimnya nggak sehat, akhirnya mati. Jadi setelah dikawin suntik, dua bulan nggak jaluk kawin, tiga bulan nggak jaluk kawin ya. Tiba-tiba minta kawin. Nah, itu indikasi kematian embryodini. Itu masih bisa diobati? Masih bisa diobati. Tanya-tanya kan, untuk menanggulangi, untuk menanggulangi, tapi mengantisipasi ini tuh bagaimana? Jawab, antisipasi supaya mati. Oke, yurahimnya harus sehat. Makanya sering kita kampanyekan, Pak Bos. Yang pertama, sapi setelah melahirkan, terutama yang dibantu oleh manusia, yang diowok-owok, yang ditarik, itu wajib disuntik kesehatan. Sapi habis melahirkan, terutama yang dibantu oleh manusia, itu wajib disuntik kesehatan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi infeksi rahim. Ya, itu ikhtiar yang pertama. Yang kedua, supaya sapi ini bisa cepat dirahi, diberikan obat cacing. 14 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, pasca melahirkan, tentu pakan harus ditambah. Karena apa? Kalau sapi menyusui kekurangan makan, dan dia tambah kurus, itu macet dirahi. Oke. Yang keempat, bila anaknya sudah mandiri, bisa segera disape. Itu juga akan membantu induk segera dirahi. Lalu masuk faktor yang kelima, faktor yang itu tadi. Polanya, birahinya, lapornya tidak telat, petugasnya tidak telat, nembaknya tenanan. Itu, Pak Bos. Semoga terakhir, kalau ada pertanyaan lagi, Ben Marem. Sudah. Sudah? Nah, siap. Jadi nanti, laskar-ngarit, itu semoga bermanfaat. Jadi banyak faktor, kita tidak bisa menyalahkan induk saja. Jadi faktornya kata. Lalu antisipasinya supaya induk ini bisa beranak satu tahun sekali, yaitu tadi, suntik setelah melahirkan, obat cacing, ya, perbaiki nutrisi, anak disape kalau sudah mandiri, dan pelajari pola birahi masing-masing sapi. Siap? Matulun? Oke. Pas kata-kata itu kurang lebih 18 menit, kita membahas sapinya Mas Rian yang sampai anaknya usia 6 bulan dan 1 tahun, ternyata belum beranak lagi. Sekian, lemah telus, Gusti Allah Sembales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!